Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi berat terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungutan liar, berupa permintaan maaf langsung secara terbuka. Fonis tersebut dianggap tidak sesuai dengan marwah KPK sebagai lembaga anti-rasuah. 90 pegawai KPK menjalani sidang putusan kasus pungutan liar di tiga rumah tahanan cabang KPK pada hari Kamis kemarin. 78 pegawai KPK terbukti menerima pungutan liar mendapatkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka. 12 pegawai KPK sisanya diduga terlibat pungli diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK karena melakukan pungli sebelum dewas KPK terbentuk. Anggota Dewas KPK, Albertin Aho, mengatakan dewas KPK tak berunang menjatuhkan sanksi etik kepada inisiator pungli bernama Henki karena kini bekerja di Pemprov TKI Jakarta. Namun KPK bisa menjeratnya dengan pidana. Malah bukan apa-apa. Untuk pidana masih bisa dijangkau karena kewenangan pidana itu ada pada KPK. Komunis tersebut dianggap tidak sesuai dengan marwah KPK sebagai lembaga anti-rasuah. Peneliti Indonesia Corruption White, Kurnia Ramadan, tidak sepakat jika hukuman saksi berat bagi para pegawai KPK hanya berupa permintaan maaf. Ia meminta dewas agar memertingkan pegawai tersebut tidak dengan hormat. Kurnia menjelaskan praktek korupsi berjamah di tubuh lembaga anti-rasuah disebabkan atas tidak adanya keteladanan. Ia juga menyindir ex-ketua KPK Firi Bahuri yang terjerat kasus pemerasan. Kami mendorong agar Dewan Pengawas merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk menjatuhi hukuman administratif disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Poin kedua, selain administratif, kami juga mendorong agar Kedeputian Penindakan KPK segera merampungkan proses hukum terhadap puluhan pegawai KPK itu. Karena pungutan liar itu dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari praktik korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus pungli ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai 4 miliar rupiah per Desember 2021 hingga Maret 2023. Transaksi panas itu diduga terkait penyelidupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi dan terindikasi swap, kreatifikasi serta pemerasan. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan etik, Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di tutupan KPK mencapai lebih dari 6 miliar rupiah lebih dalam rentang tahun 2018 hingga 2023. Pemibutan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajahi State University Jelajah 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 Jelajah